Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang anda sudah sia-siakan, Wallahi, Bapak Ibu sekalian, demi Allah anda akan kesalinya. Di hari kiamat, nyesel, ya Allah, kenapa dulu saya nggak puasa senen itu ya? Nyesel, ya Allah, kenapa dulu saya nggak sholat ahliat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak maksimal baca, Bacanya cuma surah pendek, ya kenapa nggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa. Malah lebih parah, menyesalnya luar biasa, tapi nggak ada gunanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tadi kalau ada orang tidak ikut sholat sama kita berjamaah maghrib misalnya, kemudian mereka ikut di pengajian, lalu mereka tersentuh. Coba ya, saya ikut dari awal ya. Memang betul, penyesalan bagus. Tapi sudah dicatat dan tidak akan pernah berubah di buku amal, pada hari itu, jam itu, sholat itu telat. Pahalanya beda dengan orang yang awal waktu. Makanya motivasi Nabi SAW sangat banyak untuk mengerjakan sholat di awal waktunya, motivasi untuk disafir pertama, motivasi untuk tidak ketinggalan takbiratul ikhram pertama imam, semuanya itu untuk menjaga hubungan dengan Allah Azzawajal. Jadi untuk dekat dengan Allah harus memaksakan diri dalam ibadah dan harus memaksakan diri untuk meninggalkan dosa.